Pada selasa 8 Maret 2022, telah dilaksanakan pembekalan magang dan asistensi mengajar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyatendari, Preyode Genap 2021-2022. Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dihadiri oleh Rektor Universitas Muhammadiyatendari, Amir Mahmud SPIMP, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Trihinda Rusli SPD MPD, Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dr. Randa Hasmila Said MPD, Ketua M2DB Hasma Nurjaya SPD MSI, para Kepala Program Studi Lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta mahasiswa-mahasiswi peserta magang dan asistensi mengajar. Rektor UMK, Amir Mahmud, membuka langsung kegiatan pembakalan tersebut dan menuangkan harapan besar kepada mahasiswa-mahasiswi peserta magang dan asistensi mengajar, diantaranya agar mahasiswa mengikuti pola instansi penempatan masing-masing, mampu menjaga kedisiplinan, dan mampu menjaga citra almamater Universitas Muhammadiyahendari. Program asistensi mengajar dan magang merupakan program rutin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan dilaksanakan selama 6 bulan. Pada periode genap 2021-2022 ini, diikuti oleh 116 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang terdiri dari Program Studi Bahasa Inggris sejumlah 18 mahasiswa dan mahasiswi, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini sejumlah 67 mahasiswi, Program Studi Administrasi Pendidikan sejumlah 17 mahasiswa dan mahasiswi, Program Studi Pendidikan Teknologi dan Informasi sejumlah 11 mahasiswa dan mahasiswi, dan Program Studi Pendidikan Masyarakat sejumlah 3 mahasiswa dan mahasiswi. Ketua M2DB Hasma Nurjaya mengatakan bahwa semester ini memberikan warna yang berbeda sebab periode genap 2021 dan 2022 diikuti oleh seluruh program studi yang ada di lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Intinya, untuk teman-teman yang mau cari ilmu, cari ilmu dapat uang, ikut KBKM. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.